Transisi kerup tas lipat ini sangat identik dengan gaya editor ya abdal Sehingga banyak editor yang memakainya termasuk saya sendiri Mau tau cara buatnya gimana? Begini caranya simat sampai akhir Oke pertama-tama kita akan masukkan dulu background hitam Kemudian kita akan berikan atau kita masukkan dari paper holdingnya Kita pendekkan seperti ini Kemudian kita akan masukkan gambar Disini saya akan memasukkan gambar dari sebuah kepalan tangan Oke kemudian untuk paper foldingnya kita perbesar dulu seperti ini Begitu juga dengan gambar tangan Seperti ini Oke apabila sudah Kita akan hilangkan warna hijau atau green screennya Kita pergi ke cut out Kemudian pada chrome make kita color picker warna hijaunya Kemudian kita naikkan seperti ini Apabila kurang bersih kita naikkan shadownya Nanti dia akan seperti ini Bersih Oke apabila sudah Disini kita akan berikan efek pada tangan Yaitu pada basic Kemudian Disini kita ganti dari blendnya menjadi overlay Oke Setelah itu Untuk warna hijau atau green screen barusan Kita akan Turunkan Dari Cahayanya Disini brightnessnya kita turunkan menjadi 30 saja Kemudian Untuk kontrasnya kita naikkan menjadi 20 Oke Kemudian pada gambar tangan ini Kita akan berikan efek Pada cartoon Disini kita akan berikan efek yang Black and white Comic 2 Kita tarik saja seperti ini Dan kita tempelkan Maka dia akan melebur dengan gambar di belakangnya Seperti ini Oke Kemudian kita akan Satukan gambar ini dengan Green screennya Dengan cara meng-highlightnya Kemudian kita akan Klik kanan dan Create compound clip Sebelum kita export Kita akan naikkan dulu Kecerahannya Pada adjustment Disini kita akan naikkan Pada brightnessnya Kita naikkan menjadi 30 Kemudian untuk highlightnya juga kita naikkan menjadi 30 Gunanya apa? Gunanya untuk Mempermudah atau biar bersih ketika kita menghilangkan cutout Ketika sudah menjadi green screen Langsung saja kita export terlebih dahulu Kemudian kita berikan nama Hands 10 Misalkan Kemudian kita export Kita akan coba masukkan terlebih dahulu Seperti ini Kemudian kita akan hilangkan backgroundnya Dengan cara cutout Dan hilangkan remote background auto cutout Disini sudah hilang seperti ini Oke Kemudian kita akan pergi ke bawah Disini pada update yang terbaru Kita akan pilih yang stripe stroke Oke untuk stripe stroke nya seperti ini Karena ini berbentuk foto Maka dia tidak bergerak Selanjutnya kita akan gunakan Seperti ini Kita perbesar terlebih dahulu Apabila sudah kita akan copy Dan kita pastikan Sampai Tiga baris seperti ini Kemudian kita akan potong-potong saja Disini Oke setelah kita potong-potong Kita akan hapus Disini saya akan hapus Yang bagian paling atas Dua clip Dua clip Oke kemudian yang kedua Disini saya akan Hapus Satu clip Satu clip Setelah itu kita gabungkan saja Dari tiga Gambar ini Menjadi satu Dengan cara meng-highlightnya Kemudian kita klik kanan Dan kita create compound clip Oke kemudian kita akan Berikan green screen Di bawahnya Dan kita bisa langsung Export Oke disini Sudah kita export Dan inilah hasilnya Gampang bukan? Langsung saja Coba animasikan editanmu Dengan trik ini Dan jangan lupa Aktifkan notifikasi lonceng di bawah Supaya tidak ketinggalan Video-video terbaru lainnya See you in the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax